Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini saya agak batuk Jadi gak apa-apa ya Nanti sekali-sekali ada iklannya sebentar batuk Mau tak bikin libur Tapi ya wong cuma batuk aja Daripada ganggu tetangga terus Sekali-sekali ganggu kalian lah Gak apa-apa Satu jam dua jam Agak serak Oke Kita sudah ada di barat lagi sekarang Setelah kemarin Satu bulan kita ada di Tiongkok Sekarang kita kembali lagi Ke barat kontemporer Melanjutkan sesi sebelum Tiongkok Sesi Postmodernisme Postmodernisme yang paruh kedua ini Kita akan ngobrol tentang Hermenetik Rencana saya juga gak terlalu panjang Mungkin kapan-kapan nanti ada fase Hermenetik sendiri Ketika kita masuk ke tematik Maka saya ambil mungkin untuk Hermenetik Tiga orang tokoh saja Sebelum nanti kita berangkat ke India Tiga orang tokoh Diawali dari Kadamer Minggu depan kita ngomong Paul Riker Dan nanti terakhir kita ngomong Habermas Itu yang untuk Hermenetik Harusnya dimulai dari Heidegger Cuma Heidegger sudah pernah kita bahas Di eksistensialisme Biar gak ngulang Kalau ngulang nanti kalian bosan Meskipun mungkin masih belum terlalu paham Ya kapan-kapan ngulangnya Cuma jangan jarak dekat lah Jarak jauh Nanti pada saatnya mungkin diulang Ketika kita ngomong tematik Gak lagi ngomong tokoh Sementara kan kita masih menjelajahi tokoh demi tokoh Jadi Ya sebagai pengantar Hermenetik ini populer Luar biasa Sebagai modus berfikirnya Orang postmodern Karena ketika orang mulai sadar bahwa Memahami manusia dan dunianya Itu gak bisa Hanya pakai logika Karena logika itu kan cenderung Satu tambah satu dua Positivistik Ilmunya pasti Sementara manusia kan Tidak satu tambah satu dua Prosesnya sama Hasilnya bisa sangat jauh berbeda Sama-sama ikut ngaji ini Nanti hasilnya akan juga beda Sama-sama ngerti filsafat Outputnya bisa beda Sama-sama belajar filsafat Bisa jadi kayak Gosali Bisa jadi kayak Iqbal Atau juga ada yang kayak Kalmak dan Nizza Kan podo Itu kan manusia Filsafatnya sama Tapi outputnya bisa sangat berbeda Itulah manusia Sama-sama ngaji Kurannya sama Bisa lahir orang yang Ngamuan Kejem luar biasa Bisa juga lahir orang yang Kelemak-kelemek Nyerah Tidak mau berjuang Sama sekali Agamanya podo Qurannya podo Hadisnya podo Kayak kalian itu kan Di kampus Satu kelas Satu jurusan Dosennya sama Nasibnya juga beda Ya Coba ya Menempuh proses yang sama Tidak pasti hasilnya sama Itu human Makanya Tokoh-tokoh hermenetik awal kan Mengintroduksir hermenetika Itu dalam langkah Memahami manusia Karena sebelumnya Di era modern itu Meskipun manusia itu sentral Jadi porosnya modernisme itu kan manusia Sehingga disebut Antroposentrisma Cuma cara memahami manusia Sama kayak memahami fisik Barang Kayak memahami materi Cara berpikirnya positifistik Jadi Kayak memahami Laptop Kayak memahami teh Kayak memahami mikrofon Seperti itulah Memahami manusia Dianggapnya mekanis Maka sejarah-sejarah Klasik Psikologi Klasik Antropologi Klasik Itu kan asum-asumsinya Positifistik Psikologi Klasik itu Melihat manusia Kayak Mesin Anak itu Kalau bayi Sukanya ini Nanti Kalau puber Baru kenal lawan jenis Sekitar umur Belasan itu Baru kenal lawan jenis Nanti kalau Agak besar dikit Itu kan dulu Tapi positifistik Kok iya sih manusia Kayak gitu kan Gak juga Macem-macem Anak jaman sekarang SD aja kan Sudah Kenal Gitu-gitu Ya kan Apalagi yang mahasiswa Atau jangan-jangan Yang mahasiswa Sudah enggak Sudah jeleh Yang gitu-gitu Sudah bosan Pacaran itu Jaman dulu Sekarang gak musim Sekarang musimnya Kenapa hari ini Yang lagi ngetrend Itu manusia Coba kalian bandingkan Dirimu sendiri Di kampung Dengan sekarang hari ini Itu kan jauh Itu manusia Dan carilah teori Yang cocok Sama hidupmu Mesti enggak Banyak enggak nyambungnya Teori-teori Tentang manusia Kenapa? Ya karena Dia membidik Horizon tertentu Dari kehidupan manusia Yang enggak selalu relevan Oke Itu modusnya Sehingga terus Hermenetik Dimasukkan Hermenetik Diintroduisir Ke dunia Filsafat Yang pertama Memperkenalkan Itu flashback Sebentar Kalau Hermenetik Modern Itu Friedrich Slayer Maser Meskipun Kaya Hermenetik Itu sudah Dikenal Sejak era Aristoteles Terinspirasi Dari Hermes Hermes Itu nama Istilah Yunani Untuk menunjuk Dewa Abad Dewa yang Menyampaikan Wahyu Yang menyampaikan Berita Dari langit Ke bumi Cuma Kalau katanya Setu Senaser Hermes Itu Nabi Idris Jadi Lidahnya Orang Yunani Untuk Menyebut Idris Tidak Bisa 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 Baka Istilah Yang Degat Istilah Aramis Aramis Terus Nanti Secara Dialek Tertentu Jadilah Hermes Jadi Ini Ilmu Warisannya Nabi Idris Kalau Ada Yang Tidak Setuju Hermenetik Sebut Aja Ini Idris Karena Banyak Orang Gegeran Hermenetik Tapi Tidak Ngerti Hermenetik Tidak Setuju Karena Tidak Ngerti Itu Yang Sekarang Banyak Orang Kadang Tidak Setuju Bukan Bukan Sekedar Tidak Ngerti Karena Sama Sekali Tidak Mau Tahu Kalau Tidak Setuju Filsafat Tidak Mau Tahu Tahu Tentang Filsafat Ada Buku Filsafat Sudah Istighfar Bolak Balik Karena Ada Yang Gitu Kamu Tidak Setuju Siyah Dan Bagi Kamu Semua Yang Ada Hubungannya Sama Siyah Haram Buka Bukunya Siyah Bagi Kamu Sudah Termasuk Kemurtatan Jadi Kamu Tidak Setuju Karena Tidak Ngerti Tidak Setuju Ahmadiyah Kamu Juga Males Baca Bukunya Ahmadiyah Tidak Setuju Liberal Kamu Males Buka Bukunya Orang Liberal Tidak Setuju Fundamentalis Mungkin Disini Banyak Tapi Kamu Juga Tidak Mau Buka Bukunya Fundamentalis Kalau Ada Kitabnya Albani Albani Wahabi Tidak Usah Kan Kamu Gitu Jadi Gayamu Sama Sama Mereka Cuma Yang Kamu Ada Di Kutub Kanan Yang Kiri Antibuku Kanan Yang Kanan Antibuku Kiri Jadi Sama Aja Tidak Bisa Dialog Akhirnya Gegeran Cuma Yang Sana Mau Kerengan Kamu Tidak Berani Kan Itu Sama Mau Mukul Kamu Tidak Berani Oke Kita Masuk Ke Kadamer Seharusnya Hermenetik Diawali Dari Selayar Maser Dan Kawan Kawan Yang Awal Cuma Selayar Maser Tidak Saya Masukkan Selayar Maser Hidupnya Di Era Modern Sebenarnya Abad 18 19 Cara Berfikirnya Agak Objektif Positivistik Jadi Hermenetik Mencari Pemahaman Yang Objektif Itu Nanti Antara Lain Yang Dikritik Oleh Gadamer Jadi Saya Loncati Termasuk Diltai Dua orang Ini Sebenarnya Tiga Orang Heidegger Slayer Maser Diltai Ini Jadi Batu Loncatannya Gadamer Untuk Membangun Sistem Filsafatnya Gadamer Jerman Nanti Gadamer Jerman Poliker Pelancis Kita Ketemu Orang Orang Itu Di Post Modern Bagian Kedua Gadamer Ini Jerman Hidupnya Satu Abad Pas Lahir Tahun 1900 Meninggal Tahun 2002 Satu Abad Punjul Dua Tahun Lumayan Mengalami Banyak Peristiwa Awal Abad 20 Peristiwanya Banyak Dia Ngalami Tetanik Tenggelam Juga Ngalami WTC Ini Kan Jarang Orang Bisa Ngalami Banyak Peristiwa Kayak Gitu Jadi Sampai Tua Lahir Di keluarga Scientist Sebenarnya Beda Sama Selajar Maser Di Ahli Hermenetik Awal Itu Rata-rata Lahir Dari Kalangan Agamawan Religius Biasanya Lahir Dari Bapaknya Pendeta Pendeta Tapi Gadamer Ini Tidak Orang Biasa Ibunya Yang Agak Religius Cuma Ibunya Meninggal Waktu Dia Umur Empat Tahun Bapaknya Ahli Kimia Profesor Kimia Yang Sangat Anti Dengan Profesor Ahli-ahli Sosial Humaniora Kalau Lagi Marah-marah Sama Gadamer Dia Bilang Jangan Sampai Kamu Jadi Profesor Gossip Bagi Dia Profesor Kok Bidang Sosial Humaniora Itu Isinya Cuma Gossip Tidak Jelas Yang Di Omongkan Makanya Menyebutnya Profesor Gossip Jadi Gadamer Sebenarnya Sejak Kecil Diarahkan Oleh Bapaknya Suka Eksakta Tapi Terus Dia Terpesona Oleh Bidang Humaniora Jadinya Dia Profesor Filsafat Profesor Humaniora Ya Di 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 Antara Guru Gurunya Yang Paling Berpengaruh Heidegger Jadi Saking Idolanya Sama Heidegger Nanti Sekitar Umur 22 Tahun Gadamer Ini Jadi Profesor Guru Besar Tapi Meskipun Guru Besar Setiap Kali Heidegger Ini Ngajar Dia Ikut Kuliahnya Heidegger Saking Cintanya Sama Gurunya Nanti Pikiran-pikirannya Banyak Mengembangkan Dari Heidegger Meskipun Dia punya Originalitas Sendiri Nah Kalau ada Murid yang Kayak gitu Saya Senang Paham Gurunya Suka Gurunya Tapi Tidak Membebek Sama Gurunya Dia punya Punya Sistem Sendiri Dia ngerti Kelemahan-kelemahan Gurunya Dan Dia Kembangkan Meskipun Heidegger Sempat Ikut Nazi Yang Politik-politik Gadamer Tidak Suka Jadi Dia Murni Intelektual Nah Itu Gadamer Saya Tidak Bawa Gambarnya Kalau Yang Di Internet Banyak Silahkan Dicari Biasanya Edisi Tuanya Bukunya Yang Paling Terkenal Warhead And Method Truth And Method Kebenaran Dan Metode Sudah Sudah Diterjemahkan Meskipun Kalau saya Membaca Terjemahannya Lebih Pusing Daripada Membaca Buku Aslinya Ya Karena Memang Tidak Gampang Itu kan Dari Jerman Diterjemah Ke Inggris Dari Inggris Diterjemah Ke Indonesia Terus Dibaca Oleh Mahasiswa Itu kan Jauh Sudah Lebih Memingungkan Lagi Buku Ini Ditulis Waktu Dia Pensiun Umur 60 Tahun Ya Karya-karya Sebelumnya Banyak Cuma Yang Paling Monumental Ini Truth And Method Ini Dan Gadamer Termasuk Tokoh Yang Diidolai Banyak Orang Khususnya Tokoh-tokoh Kontemporer Kalau Di Dunia Islam Yang Terang-terangan Terinspirasi Gadamer Dan Menyebut Gadamer Itu Fazilur Rahman Dia Bilang Teoriku Disusun Antara Lain Jasa Teori-teorinya Gadamer Oke Kita Lihat Sekarang Itu Pengantarnya Pengenalan Kita Terhadap Orang Yang Namanya Gadamer Jangan Khawatir Hidupnya Lurus-lurus Saja Tidak Ada Yang Aneh Biasa-biasa Orang Baik Baca Nama Itu HG Singkatannya Hans Geok Tulisannya Georg Kayak Georg Itu Cuma E-nya Tidak ada Bahasa Jerman Hans Georg Gadamer R-nya Tiga Perempat Jelas Tiga Perempat Jelas Naik Inggris Itu kan R Tidak Bunyi Gadamer Tidak Naik Jerman Bunyi Cuma Jangan Terlalu Koyok Jowo Gadamer Tidak Jadi Roto Ya Ono Ere Tapi Jangan Terlalu Fase Jadi Juga Jangan Terlalu Hilang Gadamer Tidak Jadi Jerman Hans Georg Gadamer Bismillah Kita Lihat Ada Apa Di Gadamer Semoga Sudah Dikit-dikit Kenal Hermenetic Ya Dan Kita Langsung Tak Shortcut Ke Pikirannya Gadamer Kalau Yang Belum Kembali Ke Dulu Kan Ada Sesi Sesi Tentang Hermenetic Oke Yang Pertama Saya Harus Ngomong Pengaruhnya Heidegger Dulu Karena Ngomong Gadamer Itu Separuh Sebenarnya Miliknya Heidegger Separuh Baru Dia Kembangkan Yang Pertama Katanya Gadamer Yang Ini Dari Heidegger Pemahaman Kalau Kamu Memahami Sesuatu Orang Yang Memahami Itu Bukan Semata-mata Proses Kognitif Tapi Itulah Ontologi Keberadaan Kita Sebagai Manusia Jadi Manusia Itu Disebut Manusia Kalau Kalau Dia Memahami Ya Kan Ya Gampang Gampang Ini Yang Bikin Kita Jadi Manusia Itu Kan Akal Akal Terus Mikir Berarti Kalau Mikir Itu Kan Memahami Kalau Kita Tidak Mikir Dan Tidak Memahami Sesuatu Berarti Kita Pensiun Dari Manusia Itulah Yang Disebut Kondisi Eksistensial Kita Eksist Atau Tidak Sebagai Manusia Kalau Kita Mikir Kalau Kita Memahami Jadi Memahami Itu bukan Proses Kecil Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Bukan Bagian Kecil Hidup Kita Tapi Dia Bagian Yang Paling Esensial Dalam Hidup Kita Menentukan Kita Ada Apa Enggak Begitu Kita Tidak Mikir Begitu Kita Aktivitas Kognitif Kita Macet Tidak Jalan Kita Bukan Manusia Makanya Orang Gila Itu Yang Tidak Bisa Mikir Kan Dianggap Sudah Oh Kita Memperlakukannya Tidak Seperti Manusia Normal Jadi Bukan Manusia Memiliki Pemahaman Tapi Kita Sendiri Itu Pemahaman Manusia Adalah Makhluk Yang Memahami Jadi Kalau Sebelumnya Kita Melihat Pemahaman Itu kan Bagian Kecil Dari Mesin Besar Yang Namanya Manusia Ada Aspek Kecil Namanya Mikir Tapi Enggak Mikir Ini Meskipun Kecil Tapi Dia Eksistensial Menentukan Kita Jadi Manusia Apa Enggak Ini Eksistensialismenya Heidegger Jadi Selama Kamu Masih Bisa Mikir Bisa Memahami Kamu Masih Jadi Manusia Hati-hati Kalau kamu Tiba Sudah Enggak Bisa Mikir Lagi Saya Pak Lama Sudah Kamu Bukan Manusia Saat Itu Sudik Saya Buntu Pikiran Saya Itu Hati-hati Manusianya Sedang Tidak Ada Tinggal Yang Selain Manusia Yang Ada Saat Itu Teorinya Heidegger Sebenarnya Jadi Kalau Ada Temen Muka Sudah Gelap Saya Pokoknya Pikiran Saya Enggak Jalan Enggak Hati-hati Suruh Mengembalikan Duduk Dulu Harus Bisa Mikir Dulu Baru Manusia Kalau Enggak Kamu Ambil Keputusannya Nanti Jangan-jangan Bukan Keputusannya Manusia Oke Itu Yang Pertama Yang Kedua Ketika Orang Memahami Itu Bukan Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Tapi Dari Pemahaman Yang Lama Menuju Pemahaman Yang Baru Kenapa Karena Di Kepala Kita Pasti Sudah Ada Pre-understanding Atau Pre-suposisi Atau Pre-kognisi Pra-pemahaman Pre-struktur Pra-anggapan Itu Maksudnya Podokab Di Kepala Kita Sudah Ada Pemahaman Awal Teori Awal Konsep Awal Memahami Itu Sebenarnya Memperbarui Yang semula Sudah Ada Dengan Data Yang Baru Ini Heidegger Jadi Pre-understanding Orang Orang Tidak Tidak Perlu Cerita Pak Ini Teh Pak Untuk Diminum Minumnya Lewat Mulut Ya Pak Jangan Lewat Hidung Kan Tidak Usah Ngomong Gitu Begitu Dikasih Ini Aku Paham Ini Teh Tidak Apapun Itu Pre-understanding Nya Main Kamu Lihat TV Tiba-tiba Muncul Julia Perez Itu kan Mesti Pre-understanding Gayanya Julia Perez Yang kemarin Kemarin Mesti Muncul Sudah Lihat aja Nanti Mesti Mesti Gitu Sebelumnya Sudah Ada Kalau Tidak Ada Pre-understanding Sama Sekali Kamu Tidak Bisa Memahami Kalau Kamu Tidak Ngerti Belas Tidak Punya Data Sama Sekali Tentang Itu Tidak Bisa Memahami Kalau Aku Tidak Ngerti Sama Sekali Tidak Pernah Ketemu Barang Kayak Gini Mesti Bingung Ini Apa Warnanya Coklat Kok Ini Tidak Pernah Ketemu Gelas Sama Sekali Aku Bingung Meskipun Mungkin Tidak Pernah Ketemu Gelas Ini Tapi Aku Sudah Ada Konsep Gelas Di Kepalaku Itu Namanya Pre-understanding Jadi Mekir Itu Bukan Dari Tidak Tau Menjadi Tau Tapi Dari Pengetahuan Yang Lama Terus Jadilah Pengetahuan Yang Baru Tentang Apapun Oke Oleh Karena Itu Kesimpulannya Dari Situ Katanya Gadamer Seperti Gurunya Heidegger Berarti Pemahaman Itu Tidak Sekedar Metode Tidak Sekedar Seni Tapi Ontologi Hakikat Hidup Kita Sebagai Manusia Nah Bedanya Itu Tidak Tambahkan Kalau Di Heidegger Kayak Tadi Yang Disebut Pemahaman Itu Adalah Faktisitas Plus Tadi Pemahaman Awal Prapemahaman Faktisitas Itu Keterlemparan Kita Dalam Fakta Faktisitas Itu Nanti Yang Jadi Informasi Baru Jadi Ilmu Baru Faktisitas Itu Kita Kan Selalu Berhadapan Dengan Fakta Fakta Aku Membayangkan Disini Agak Dingin Karena Dekat Kipas Angin Eh Ternyata Ininya Agak Kesini Sumut Dih Aku Kan Berhadapan Tiba Berhadapan Dengan Fakta Waduh Kipas Anginnya Kok Disana Itu Kan Faktisitas Namanya Mau Tadi Tidak Gitu Tapi Terlempar Fakta Gimana Lagi Kamu Dulu Cita Tidak Jadi Pilot Eh Tiba Tiba Kok Masuk Fakultas Usulutin Nah Itu kan Faktisitas Usulutin Tidak Mungkin Dajah Dipilot Itu Faktisitas Terlempar Dalam Fakta Terus Dikabung Sama Prapemahaman Itulah Pemahaman Kalau Gadamer Iya Faktisitas Juga Prapemahaman Cuma Jangan Lupa Kita Memahami Itu Tidak Sendirian Ada Dialektika Dengan Lingkungan Sekeliling Ada Dialektika Dengan Orang Lain Itu Nanti Secara Umum Tambahnya Gadamer Pada Heidegger Makanya Tadi Tak Bilang Sebenarnya Separuh Itu Miliknya Gurunya Cuma Dia Mengembangkan Yang Separuh Lagi Jadi Diingat Modus Hidup Kita Kita Hidup Ini Intinya Memahami Pemahaman Itu Bukan Dari Tidak Tau Menjadi Tau Tapi Dari Pengetahuan Yang Lama Terus Berkembang Jadi Pengetahuan Baru Dan Yang Ketiga Polanya Adalah Pemahaman Yang Lama Dialog Sama Fakta Yang Baru Itu Yang Disebut Faktisitas Oke Yo Kalau Dibahasa Bahasa Buku Biasanya Disebut Keterlemparan Keterlemparan Terlempar Itu kan Bukan Mau Kita Tiba Tiba Kita Kayak Dilemparkan Orang Tiba Tiba Ada Di Sana Loh Kok Gini Loh Kok Gitu Loh Ada Yang Enak Ada Yang Gak Enak Ada Yang Gak Kita Harapkan Ada Yang Sesuai Harapan Kita Tapi Kita Hidup Dari Keterlemparan Menuju Keterlemparan Nah Itu Namanya Faktisitas Terlempar Dalam Fakta Nah Itu Separuh Yang Pertama Teorinya Heidegger Yang Dibakai Oleh Kadamer Nah Selanjutnya Ini Juga Masih Ada Heidegger Selanjutnya